assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya channel ini apa kabar kalian semoga kalian semua baik-baik saja ya pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan lagi untuk pembahasan folder Android data pada Android 11 yang aksesnya ditolak ya untuk spek singkat saja ini HP yang saya gunakan adalah Redmi Note 7 dan menggunakan Chrome Android 11 ya tentu saja masa Android 10 buat nyontohin Android 11 tentu saja Android 11 ini dan untuk lebih jelas saya akan gunakan screen record saya setting dulu nah sekarang kita sudah masuk pada screen recordnya ya pada video sebelumnya saya sudah contohkan menggunakan total commander namun pada total commander ini ada sebagian yang kalian yang sudah berhasil namun ada sebagian kalian juga yang masih belum berhasil dan ada juga yang minta untuk pakai ZR Shiver dan kali ini saya akan contohkan menggunakan ZR Shiver namun bukan ZR Shiver yang biasa seperti ini karena ZR Shiver yang biasa seperti ini tuh belum bisa aksesnya masih ditolak saya akan gunakan ZR Shiver Pro kalau kalian belum punya kalian bisa download saya sediakan link di bawah setelah kalian download kalian akan mendapatkan ZR Shiver Pro Zip seperti ini kalian tinggal ekstrak saja ekstrak saja disini dan buka saja foldernya di dalamnya ada empat aplikasi ya kalian gunakan sesuaikan dengan HP yang kalian gunakan di sini karena kalau saya menggunakan Redmi Note 7 dengan chipset Snapdragon ya saya menggunakan ARM64 saya install dulu aplikasinya setelah di-install langsung saja dibuka isinya sama seperti ZR Shiver biasa buka Android data dan pertama izinkan dulu ya klik saja oke dan sini gunakan folder ini sama seperti Total Commander kemarin lalu izinkan saja dan filenya sudah terbuka semua disini file gamenya sudah terbuka ini dan file-file aplikasi yang lainnya sudah terbuka semua dan untuk cara copy paste sama aja tinggal tahan lalu salin atau potong saya nggak perlu jelaskan panjang lebar ya kalian pasti sudah tahu lah saya kembalikan saja dulu dan kita mulai lagi Android data file-nya sudah terbuka ya lalu di bagian obb sebagian HP itu udah bisa dan sebagian juga masih belum klik saja oke lalu izinkan di sini bagi yang belum ya dan file-nya kita buka sudah bisa sekarang ini bagian sebagian HP ada yang bisa dan sebagian ada yang belum dan HP saya termasuk yang belum ya namun sekarang file Android data maupun obb sudah bisa terbuka semua mungkin seperti ini saja video singkat dari saya terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang seperti kalian dapatkan saat ini jika ada bagian yang kurang jelas kalian tinggalkan saja pertanyaan kalian di kolom komentar sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh